PEMADAM KEBAKARAN Yang dikhawatirkan akan merembet ke rumah lain Tak hanya membakar bangunan gudang Api juga membakar seluruh perabotan kayu bekas yang ada di dalamnya Termasuk membakar pepohonan yang berada di sekitar lokasi gudang Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terbakarnya gudang kayu bekas ini Namun dari hasil penyelidikan sementara tim unit reskrim Polsek Bajuwangi Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sumbarangan Di sekitar gudang oleh pekerja yang sore harinya beraktifitas di dalam gudang Berapa kendaraan Pak ini Pak? Untuk armada yang kita gerakan 5 armada plus penyaple dengan mobil itu 2 Ini yang terbakar apa sih Pak? Kayu, kayu Budang kayu ya? Kayu ya siap Kayu Jadi yang cuman ya Alhamdulillah karena ini tidak sampai terbakar ya Terbakar cuma hanya satu lelok aja Kita tahu sudah satu gudang terbakar Kemudian besar ini karena butuh rokok Karena memang aliran listrik tidak ada di sini Kemudian juga jarang digunakan Dan digunakan kemudian hanya untuk tempat istirahat Ada korban Pak? Tidak ada korban Kerugian material masih belum kita jelaskan Karena masih dalam pemacaman Pihak kepolisian memastikan tak ada korban dalam musibah kebakaran ini Selain masih melakukan penyelidikan Petugas juga masih menginventarisir jumlah kerugian dari peristiwa ini